Pemirsa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susdanto menuai kontroversi dan menjadi perbincangan publik karena membuat acara kaul kedua ibunya yang bersifat pribadi dengan menggunakan kop surat dan stempel resmi Kementerian PDT. Pemirsa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susdanto Acara yang dihadiri ratusan orang ini menjadi kontroversi sebab acara yang bersifat pribadi tersebut menggunakan kop surat dengan logo dan stempel resmi Kementerian PDT. Kontroversi mencuat setelah mantan Menkopol Hukam Mahfud MD memviralkan ke publik dan menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi. Pasca menjadi perbincangan publik, Mendes PDT yang juga waktu tumpan tersebut membenarkan adanya surat undangan yang ditujukan untuk perangkat desa, Yandri juga menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat untuk kepentingan pribadi menggunakan surat resmi Kementerian. Kira-kira sebulan yang lalu kami menantangani fakta integritas di istana, di jalan, ada bapak saya juga tadi, bapak saya Pak Haji Subarno. Dari tadi prosesnya memang sudah panjang ini, kira-kira sebulan yang lalu kami menantangani. Terima kasih telah menonton!